. Sedikit demi sedikit fakta soal isu pelecehan seksual dalam ajang Miss Universe Indonesia 2023 terbongkar. Sosok yang diduga jadi dalam pelecehan tersebut pun dibongkar oleh mantan visual director Miss Universe Indonesia 2023, Rio Motret. Dalam tayangan pagi-pagi ambiar TransTV, Rio Motret mengurai fakta soal siapa sosok yang memaksa para finalis untuk bugil. Tak tahu menahu soal insiden memilukan tersebut, Rio pun belak-belakkan. Sebelumnya, beberapa finalis membongkar peristiwa memalukan saat gelaran Miss Universe Indonesia 2023. Ratih Widiarta, salah seorang finalis mengaku dirinya dipaksa menanggalkan semua busananya di depan panitia dan beberapa pria. Lebih parahnya lagi, Ratih kala itu diminta berpose mengangkang dengan hanya mengenakan celana dalam saja. Selain Ratih, finalis bernama Lola Nadia juga ikut mengalami nasib serupa. Awalnya, Lola bingung karena diminta melepaskan semua pakaiannya. Sebab yang diketahui Lola kala itu adalah agendanya fitting baju. Diakui Rio, pelaksanaan body checking ilegal tersebut dijalankan tidak sesuai aturan. Perihal kasus para finalis disuruh bugil, Rio mengaku tidak mengetahuinya sama sekali. Sebab kala itu dirinya tidak melihat ada agenda body checking di rundown acara. Diakui Rio pula, mantan CEO Elduan juga tidak mengetahui aktivitas body checking tersebut. Karenanya mereka langsung menegur pihak yang meminta para finalis tanpa busana tersebut. Terkait siapa pihak yang memaksa para finalis bugil, Rio Motret membongkarnya. Diduga Rio Motret, sosok dalang dibalik pelecehan finalis Miss Universe Indonesia adalah siwonya atau petinggi di dalamnya. Siapa yang fotoin mereka, tanya Rian Ibram. Dia jabatannya siwoh di Miss Universe Indonesia, kata Rio Motret. Inisiatif siapa body check di foto juga, tanya Rian Ibram. Inisiatif yang bersangkutan, siwomis Universe Indonesia, ujar Elduan. Dia, CEO, mengatakan katanya, ini, foto bugil, akan dilaporkan ke atasan, jelas Rio Motret. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati